Halo semuanya, welcome back to the power channel Hari ini saya mau memasak telur kuah pindang Resepnya saya ambil dari buku menu hemat untuk sebulan Yang saya beli sudah lama ya, kurang lebih 9 tahun lalu Untuk resepnya ini terlihat bahannya mudah sekali Dan cara membuatnya juga cepat Oke, sekarang mari kita siapkan bahannya Disini saya memakai 5 buah telur yang sudah saya rebus terlebih dahulu ya Kalau di resep disuruh menggoreng dulu Tapi ini saya langsung saja tidak digoreng Untuk bumbunya disini ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit Ini tidak diiris ya, ini utuhan semua yang jahe dan kunyit digeprek Ini cabai merah besar, cabai merah hijau ini dibelah jadi 2 aja Ini juga ada daun bawang, serai nanti digeprek, daun jeruk, daun salam dan tomat pengganti belimbing muluhnya Dan juga jeruk nipis ini akan saya ambil airnya Dan nanti juga ada seasoning, garam, kaldu, kecap manis dan kecap ikan Nah sekarang mari kita mulai memasak Pertama panaskan air kurang lebih 500 ml ya Selanjutnya masukkan serai, daun salam, daun jeruk dan juga ini lengkuas ya Lengkuasnya sudah saya geprek terlebih dahulu Selanjutnya tunggu sampai mendidih ya Setelah mendidih, masukkan kecap manis memakai 2 sendok makan kurang lebih ya Juga akan saya beri kecap ikan 1 sendok makan Jangan lupa untuk diaduk ya sampai tercampur rata Selanjutnya setelah mendidih, masukkan bawang merah Juga bawang putih, kunyit, jahe dan cabai Selanjutnya masak kembali hingga mendidih ya Ini saya juga langsung masukkan seasoningnya, garam dan kaldu Lalu aduk kembali dan jangan lupa untuk tes rasa ya disini Setelah mendidih dan rasanya oke, masukkan telurnya Selanjutnya aduk sebentar, lalu masukkan tomat Tomatnya ini sudah saya potong-potong dan dibuang isinya ya Selanjutnya masukkan juga potongan daun bawang Lalu masak kembali hingga mendidih ya Selanjutnya setelah mendidih, lalu masukkan air jeruk nipis Dan aduk kembali Setelah itu tes rasa ya Nah telur pindangnya sudah matang dan siap disajikan Terima kasih sudah menonton videonya Jangan lupa like, komen dan subscribe ya Sampai ketemu di video berikutnya Selamat mencoba Sampai ketemu di video berikutnya